Tetap tenang, jangan terpengaruh dengan hasilkan, dengan hok, dengan sekalanya. Tetap tenang, semuanya diterima dengan tenang, jangan terpancing emosinya, jangan mudah meluap gejolak hatinya dan sebagainya. Semuanya harus diterima dengan tenang. Setelah kita tabayun, bertanya kepada yang bersangkutan, terutama yang harus dipilih adalah yang pimpinan, yang jujur, bertanggung jawab, dan terpercaya. Kalau sudah disampaikan oleh beliau itu, baru kita bersikap.